Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel youtube kami hari ini kita mau ke daerah BSD kita pengen cobain salah satu restoran Jepang yang konsepnya tuh unik banget ya bang somehow kayak restoran-restoran yang di Tokyo sama Kyoto gitu loh ini ga terlalu gede, tapi ada space outdoor dan indoornya dan uniknya di sana, makanannya itu semuanya itu serba Rp 25.000 nah loh, rasanya kan kayak apa kan? oh iya dan katana iya, dan katana enak-enak banget iya jadi harganya semuanya flat price kalo ga salah gitu loh kalo aku liat di instagramnya ya mungkin, nah makanya kita pengen langsung aja ke sana kita bakal kasih liat ke teman-teman semuanya sekarang sih jam setengah lima, agak mendung ya tapi semoga nyampe sana ga hujan deh ya oke, jadi namanya itu Soreizakaya daerahnya di BSD, lokasinya ada di bawah sini ya teman-teman ya oke, so let's go! let's go! halo, ini hujan nih semoga nyampe sana hujannya cuma lewat doang ya rain can't stop us ha, i love that oke, jadi kita udah sampe di Soreizakaya ini tempatnya kayak gini lucu ya kak ya tempatnya lucu ya ini kayak di Seoul bahkan gak cuma kayak di Jepang ini ya udah yuk kita masuk yuk yuk oke, jadi kita udah santai, kita udah duduk ini tempat yang kita udah reservasi untuk dua orang thank you ya, lucu banget nih sampai di Solution Reserve nah, sekarang kita mau lihat nanti menu-nya nih nah, jadi untuk menu mereka pertama ini ada skewers jadi ini kayak santai-santai Jepang gitu aku tertarik banget nih bang yang Momo Momo itu apa? paha ayam deh style aku ya paha ayam? iya kalau kawak kulit kan, kalau ga salah itu aku mau pesen nah, terus ada sweet corn, ada gyoza juga enggak ada, Ebi dan Pura dan Ebi Tompura 10 ribu dong gila eh, iya 10 ribu terus mereka juga ada skewers lagi ini eh, enggak deh ini bukan semua skewers ini kayak rolls gitu ada salad, terus ada rolls dan juga nih ada shrimp roll, chicken mayo roll nah, ini sih main dishesnya sih kata mbaknya yang favorit di sini itu mereka ada ramen terus yuta don kalau nasi terus ada chicken and bone juga bang hmm, menarik wah, gila ini favorit yuta semua nih terus ini itu semuanya 25 ribu ya? iya nih, rata-rata 25 ribu sama ada yang 35 ribu juga sih oke jadi, enggak semua 25 ribu, tapi mostly banyak banget yang 25 ribu dan ternyata mereka tuh unggul dari tahun 2019 kan kemana aja bang? tidak tahu karena kita udah gak sabar nih, kita pengen cobain kita order dulu, kita nunggu nanti buka bosa langsung, kita makan dan kita ringan mantap, mantap, oke dan ini tempatnya tuh sebenernya gak terlalu besar, luar dan dalem luarnya cukup ya, tapi yang di bagian dalem tuh sebenernya face-nya oke lah cukup nah itu modelnya kalau tidak lihat tuh kayak kalau misalnya teman-teman ke mana ya? Itaewon juga ya? di Shibuya nih banyak di Shibuya ya? iya ya, kayak di Jepang-Jepang gitu emang kayak style-nya bener-bener kayak di Jepang plus lagunya nih lagu Jepang semua lagu Jepang semua ya? asik sih five-five nya yang Riyanka suka banget nih lagu-lagu kayak gini jadi kita udah gak sabar nih mau buka puasa disini selamat menikmati oke, jadi kita udah buka puasa tadi udah makan takjilnya tadi kita dapet makan takjil itu bakon bawang sayur iya bawang sayur iya, enak-enak dan es brewah ada buahnya tadi mantap dan ini semua makanannya udah disini semua tadi kita pesen yang pertama ada kawah ini kulit ayam goreng terus ini juga dilapisin sama kayak saus manisnya gitu ya dan ada bumbunya apa nih? bubuk kari katanya hah? curry powder oh wow, gak pernah nih aku pakai bubuk kari iya terus juga ini ada Momo ooh, looks so juicy ini apa? paha ayam paha ayam kayaknya pakai saus tarai deh yang manis gitu ya oke dan juga kita pesen chicken nanban ini kayaknya modelnya kayak chicken katsu ya malah bukan kayak karage iya bener-bener tapi pakai saus nanban dan ada sayur di sampingnya dan yang kalau pesen ini apa sayang? gigitan don sama aus spicy ramen spicy ramen wah ini sih kelihatannya menarik nih yang spicy ramen mangkoknya kecil-kecil gitu ya unyu banget ya tapi cukup banget sih koordinasinya juga banyak betul cobain yuk udah haper ya yuk coba satu-satu kita mau cobain banget oke kita coba sate dulu yuk sate boleh Momo oke ini kita bambah ke bubuk kari ya oke bye bye oke kenapa? pakai karage bak? pakai bubuk kari Menarik Aku suka Walaupun pahanya menurut aku masih berserat Jadi bukan mode pahanya terlalu lembut Agak sedikit kayak dada rasanya Dan saus manisnya gak terlalu manis Bahkan ada sedikit lada-lada Dan karyanya kayak kary-kary middle east Bukan kayak kary cipak Bener sih, dagingnya gak selembut dan sejus yang Aku pikir, tapi menurut aku Untuk harga Rp25.000 Dapet 3 pieces dan dagingnya juga lumayan banyak Enak loh, tapi memang agak pahak kayak dada Dan ladanya lumayan strong Buat temen-temen yang gak suka lada Mungkin kurang cocok Lahap kamu makannya ini udah, hatnya kedua aja Coba kawannya yuk Ini kayaknya kulitnya bukan digoreng ya Gak tau deh Dipanggang Garing? Garing? Oh iya dah Digoreng tuh dipanggang lagi kali? Mungkin Kau temen-temen denger sedikit noise Lagi hujan geres banget di luar Enak ya Enak Aku suka kawannya Tapi memang kayak seasoning mereka di awal marinasi nya tuh lada Lada banget di mulut Di leher Tapi enak Aku suka Kawannya nepel banget sama pupukannya Kayak gak mau letak Terus pelan-pelan Ya kan? Kawannya ini ada crispy-crispinya Tapi gak yang garik banget Udah lumayan cukup lembek Oke Sekarang ini dong chicken namban Kesukaan aku Ini chicken nambannya kayak katsu kan? Dipotong rata-rata gitu ya? Maksudnya kayak Abis ini memang Intinya satu ayam gede dipotong-potong Bukannya kayak karage yang Potongan-potongan paha gitu ya? Bener Kita coba ya Ini nambannya enak banget Enak-enak loh Maksudnya enak ya Pake lemon jadinya fresh banget Mayownya enak Terus ayamnya juga tasty ya Bener Ayam enak Aku kira awalnya gak cocok Kalau bukan ayam karage Tapi enak juga Rata sama ya Ini pake nasi enaknya Coba Nasi putih Tasty ayamnya Pake nasi enak bang Enak ya Coba Coba ya Tentuk ya Pake nasi Aku suka Nanban ya Karena sausnya gak terlalu heavy Bener Temen-temen kesini harus cobain nanban Tapi minta tambah nasi berarti ya Sekarang kita mau cobain Yutan dong Ini jadi pesanan aku nih Lalu pesannya spicy ramen Iya Kamu cobain pesanan aku Wuuu Hmm 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 menurut aku Digitannya enak Gak keras dagingnya Cukup lah cukup lembut Tapi unik ada pabrikanya Hmm Unik ya Unik ya Dan tadi aku gigit pabrikanya Hmm Jadi rasanya over power banget di pabrikanya Kayaknya harus tambahin kecapnya Menurut aku kurang asin sedikit Hmm Aku tambahin kecap asin sedikit ya Bener-bener Dan ini tipen yutana tuh yang super tipis-tipis banget Tipis banget perpisnya Ini kayak gini nih Ini kayak gini nih Hmm Hmm Lebih enak ditambahin kecap asin Hmm 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 Terus tambahin kecap asin Tapi lebih enak lagi menurut aku kalau ada di cabai rawit Hmm Enak gak ada di sini Iya Di sini bunteran kayak di Jepang Beb Apakah di cabai rawit Bener Sekarang aku mau nyobain ramennya nih Jadi di ramen ini Kuahnya intim ini Warnanya Warna sama warna sandokan sama gue Iya Dan ini ada telur Seluranya telur setengah matang Dan ini kayak ada chicken egg roll kali ya sampingnya ya Coba dulu Karena enak buat chicken egg roll Mau Hmm 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 Jangan lupakan aku Nih Chicken egg rollnya dulu Hmm Udah cukup asin ya Asin loh Karena dia udah terselimutin sama si kuahnya dari tadi Aku mau cobain ramennya Ramennya halus-halus Iya Hmm Hmm Asin ya Menurut aku ramennya gak pedes Masih kayak dalam batas wajar Nah Menurut aku ini rasa kuahnya lebih ke yang asin bukan yang pedes malah Ya Kayak ada rasa layunya ya Hmm Bener layu ya Tekstur miknya Standar ya Gak terlalu kenyal Hmm Hmm Menurut aku bakal lebih enak kalo itu kenyal minyak Buahnya juga Asin pedes dan ada layu-layunya Bener-bener Pake sih menurut aku Tapi buat harganya 35 Jadinya Kalo ngidam ramen Pengen yang lebih murah Ini cocok banget sih Bener gak? Ya harganya murah sih 35 ribu Iya Boleh lah ini Disini tuh jadinya tuh Japanese foodnya tuh Bika fusion-fusion gitu sih Gak yang authentic banget Karena kayak ramennya aja Mereka disini salah satu best seller Katanya ramen yang creamy Gak tau tuh kayak apa sih Aku bayanginnya mungkin kayak carbonara kali ya Baru mau Kayaknya emang Pake cooking cream gitu loh Sama susu atau emang Bang ya ampun Kita tuh lupa pesen tempuranya tau Hmm Kita harus cobain deh Pesen yuk Udah guys Ada pesatu lagi Tempura Mbak Gak lengkap ke restoran Jepang Kalo gak nyobain Tempura Jadi kita pesen Ebi tempura Masing-masing satu-satu Karena disini per piece Iya betul Aku mau ke garasinya dong Oke Oke Kita coba ya Bagus banget Kasih cabai dikit Sama kuah tempura Hmm Anak Hmm 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 Kayak gini nih udangan Fokus dong fokus Ini kayak gini udangan ini Cili-cili ya udangnya Hmm 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 Tapi enak Hmm Bola lah Restoran Jepang yang fusion Dan affordable banget hari ini Bener 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 Kalo misalkan Ebi tempura yang di restoran Yang seporsinya bisa 90 ribu ke atas lah ya Ya pasti lah Tapi Kalo pengen Ebi tempura Garing-garingnya Asin-asinnya Dapet banget Jadi enak I will come back ke sini lagi Hmm Definitely It's very good Good job Sorry Izaka ya Makasih ya Makasih ya Makasih Makasih Wah Karena hujan jadi lupa closing Anyway It was a very great experience Sorry Izakaya Ngingetin banget rasanya Kayak waktu dulu kita ke Shinjuku di Tokyo Nah untuk temen-temen yang mau ke Sorry Izakaya Bisa langsung aja nih Lokasinya ada di bawah And thank you so much for watching Don't forget to like, comment, and subscribe See you di video-video selanjutnya Bye bye